Kita ke berita pertama, Saudara. Aparat Kepolisian masih memintai keterangan Oknum Kerewati Bank Pemerintah Berinisial R dengan Oknum ASN Berinisial ARN atas dugaan perselingkuhan. R dan ARN diamankan aparat Kepolisian setelah kedapatan berduaan di dalam sebuah kamar kosan di Jalan Merotai Gunung Sulah Benar Lampung pada Kamis 23 September malam. Keduanya juga diduga tinggal bersama di kamar yang disewa oleh ARN. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami. Dari Tribun Lampung ada Joviter Husin yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Joviter. Halo Pirda. Joviter, bisa Anda jelaskan bagaimana kronologi penggerbakan ASN DPRD Lampung yang berduaan dengan karyawati bank di sebuah rumah kos ini? Baik, bisa kami sampaikan Pirda. Untuk penggerbakan sendiri dilakukan pada Kamis malam kemarin di mana suami R, pariwati bank pemerintahan di Bandar Lampung meminta pendampingan dari aparat Kepolisian serta pasal hukum. Dan saat dilakukan penggerbakan, ditemukan R, istri dari suami tersebut sedang berduaan dengan seorang oknum ASN di lingkungan DPRD Provinsi. Baik, Pirda. Lantas bagaimana hasil penyelidikan dari pihak Kepolisian sementara saat ini? Ya, saat ini aparat Kepolisian Polsek Sukarame masih mendalami keterangan dari kedua pasangan ini. Baik dari R maupun ARN yang seorang oknum ASN masih dimintai keterangan lebih lanjut oleh pihak Kepolisian. Saat ini pihak Kepolisian belum dapat menentukan pasal yang dipersangkakan apakah mungkin bisa dikenakan sesuai tuduhan pasal perselingkuhan. Baik, Pirda. Lantas Joviter, bagaimana sebenarnya status karyawat ibang tersebut dengan suaminya? Apakah memang masih berstatus sebagai suami istri? Atau seperti apa informasinya? Ya, seperti disampaikan Kapolsek Sukarame, Kompol Warsito menyatakan bahwa status R, karyawat ibang ini masih berstatus seorang istri sah dari seorang laki-laki bernama AD. Sementara ARN yang oknum ASN merupakan, sudah dikabarkan berstatus duda. Ya, hubungan tersebut diketahui sudah berlangsung sekitar sejak satu tahun terakhir. Baik, Pirda. Lantas Joviter, bagaimana langkah Kepolisian selanjutnya atas kasus adugaan perselingkuhan ini? Ya, Pak Kepolisian selain melakukan pemeriksaan terhadap R dan ARN, pihaknya juga minta keterangan dari perangkat pemerintah setempat, termasuk keterangan dari pemilik kontrakan. Karena dari keterangan dari salah satu pasangan tersebut, tempat itu sudah dikontrak atau disewa oleh ARN, namun ditempati oleh R yang seharusnya bekerja di luar kota Bandar Lampung. Baik, Pirda. Baik, Tribuners, jurnalis kami Joviter juga sudah melakukan wawancara dengan Kapolsek Sukarame, Kompol Warsito. Berikut liputannya untuk Anda. A, ini bersama keluarganya, kemudian ditinggalkan anggota kita untuk melakukan atau mendatangi kontrakan, sebuah rumah kontrakan di Gunung Sulah. Yang mana di sana diduga istrinya itu pada saat di tempat kejadian, bersama laki-laki lain yang bukan Sulawesi. Kalau di situ warga tidak melihat berapa lama, cuma informasi sering jatuh. Tepat singgah, tepat singgah, tepat singgah keduanya. Tepat singgah. Sejauh ini apa, Masa? Kalau untuk pasal yang dibersanggakan, pasal apa Pak? untuk sementara nanti lihat hasil perkembangan kalau memang ini maka intinya nanti hasil pendalamannya nanti kita akan gunakan pasok A maupun R